Aliansi Petani Tambak Indonesia Nusatara atau Aptin melantik kepengurusan Aptin Banka Belitung selasa malam 14 Desember 2021. Kepengurusan Aptin Banka Belitung hadir guna mendukung pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Melantik saudara-saudari sebagai pengurus daerah Aliansi Petani Tambak Indonesia Keburuan Banka Belitung. Ketua Umum Aliansi Petani Tambak Indonesia Nusantara atau Aptin Hidayat Arsani melantik kepengurusan Aptin Banka Belitung selasa 14 Desember 2021. Hidayat menyatakan Aptin siap mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pembayaran retribusi daerah. Namun hal tersebut akan terlaksana jika terjadi sinkronisasi dan dukungan dari berbagai pihak. Sebab dari 126 petani tambak udang yang tergabung dalam Aptin mampu menghasilkan 13.000 ton udang farame senilai 1,2 triliun rupiah per tahun. Artinya ada pendapatan asli daerah atau PAD dari tambak-tambak tersebut. Namun hingga kini belum ada peraturan daerah yang dapat mengatur perizinan tambak tersebut. Untuk itu Aptin berharap, Gubernur maupun Bupati dapat memberikan kelonggaran perizinan, termasuk PT Timal terkait IUP mereka yang tidak produktif, agar direlakan supaya dapat dikelola sebagai lahan tambak udang. Bagaimana kami ini untuk membayar pajak retribusi pada undang-undang ini? Kami kita kan mau membayar juga berapa retribusi sebenarnya? Belum ada, karena pahing hukumnya belum ada. Kedua izin juga belum ada. Dari 126 izin itu, baru 26 bahwa gua penyelidik izin. Nah, itu berada di hutan APL. Karena di APL? Iya. Menurut Wakil Bupati Bangka Belitung, Abdul Fattah, izin tambak tidak lebih dari 14 hari, tergantung dengan syarat administrasi yang diajukan petani tambak ke pemerintah provinsi. Bahwa dari sekian perizinan yang coba mereka sampaikan ke tataran pemerintah provinsi keperlawan Bangka Belitung, ternyata dari tahun 2019, tahun 2000 sampai tahun 2021 itu, hanya 21 perusahaan pengembang yang telah memiliki izin usaha secara resmi dan kemudian legal. Nah, persoalannya adalah berkaitan dengan masalah peranusahaan administratif, di mana di dalam menyelesaikan persyaratan administratif itu, biasanya para pihak tertentu itu dia menggunakan jasa daripada konsultan. Kalau jasa konsultan itu bisa memenuhi segala persyaratan administratif itu secara cepat dan clear, maka kita yakin prosesnya tidak akan lebih dari 14 hari. Ada pun kepengurusan terpilih optin Bangka Belitung periode 2021-2026, yakni Ketua Nusirwan, Wakil Ketua Saperan, dan Sekretaris Muhammad Irhem, yang diamanahkan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus yang mampu mempercepat proses perizinan tambak, sehingga petani dapat membayar retribusi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah. Dari Bangkal Pinang, Bangkal Belitung, Haryanto AY News melaporkan.